Tau nggak bapaknya ini, Pak Mariono ini, ternyata tahun 2018 saya pernah dibantu beliau, ini dia. Dibantu beliau waktu saya bawa sepeda. Halo, hari ini saya mau ke Semarang lagi, naik juga smartphone, Tau nanti pukul 16.47 dari Lempuyangan, kita mau masuk dulu. Kayaknya udah boleh masuk juga, saya udah nyiapin ini, udah saya siapin semua, tinggal kasihin ke petugasnya aja. Sebenernya nggak perlu, kita nggak perlu cetak tiket, cukup pakai boarding aja udah selesai sebenernya. Nah, cukup gitu aja, nggak perlu dicetak sebenernya. Makasih ya, Pak. makasih ya, betul brakeeper? makasih ya, ya. makasih ya, ya. makasih. makasihnyaak. makasih ya, macamju ya. makasih ya, yang mana- spacih dan cash bila tukul ça. makasih ya ya, baikша ya. makasih ya. makasih ya. makasih ya, banget. dan dekati jalur dua nomor berapa gerbong empat aja gak sana jadi gerbong empat sekitaran sini karena kemarin sempat di gerbong satu ini pukul berangkatnya pukul 16.47 terus sampai di terminal apa stasiun Tawang nanti jam 8.17 jadi ini peta hapinya juga smartphone-nya yang kita naikin nanti nah ini dia kita berpok empat ekonomi ini kan satu dua oke pas ini ekonomi empat kita nunggu yang keluar dulu karena ada yang keluar biasanya dari sekitaran brebes yang keluar itu lumayan antri kita cari kita cari kita cari kita cari kita cari kita cari dulu ke Semarangnya itu sebelah ada juga semarker eh ada apa namanya KRL langsung pintu dan luas itu ada nomor kondekturnya dan lain-lain nanti paling sampai sampai di Solo sekitar maghrib mungkin jam 6-10 biasanya seperti itu barunya kita bisa lihat sunset karena ini mendung cenderung hujan jadi nggak dapat dari ini dari Lengkuyangan kita sampai di Solo nanti dari Bundi nanti ke Telawan-Telawan nanti di mana ya saya lupa tunggu jati atau apa namanya terus berhubung baru terminal Tawang nah dari dari Tawang nanti kereta api ini langsung ke arah sekitaran Jawa Tengah yang bagian kayak apa gitu tapi nanti kalau Jogja Solo atau sebaliknya inap pemandangannya sawah-sawah seperti ini satu penasaran dengan jalan yang kecil itu kayaknya pengen banget eh sepedaan ke sana ya kalau pada waktu luang jadi seperti ini pemandangannya Wow sawah lagi ya jadi kapan-kapan pengen gue di sekitaran sini terus lewati jalan-jalan jalan-jalan seperti ini nah ini kayaknya menarik di agendakan teman-teman sepeda kita sampai di stasiun klaten ini seperti ini Oh ini ada KRL tapi berhenti KRLnya Oke sebentar lagi kita berhenti di stasiun klaten tajemen kalian sudah ada di sisi kiri cuman karena saya ada bahwa ada di sisi kanan jadi sampai sering Oke berhenti ah nunggu yang turun sama yang lain Oke pukul berapa nih lima puluh kita sudah sudah ada di stasiun klaten dari sini nanti lanjut di stasiun balotan sampai di stasiun balotan seperti ini tadi habis hujan masih hujan ini krimis jadi kita lihat ternyata banyak juga mau naik kalau dilihat dari sini sampai stasiun balotan ya nah pada naik terus ada yang turun banyak ternyata di stasiun balotan ya di stasiun balotan meninggalkan stasiun balotan pas tepat waktu jam 17.43 sudah jalan lanjut habis ini nanti ke di stasiun bundi kalau gak salah terus telawan semana lagi gitu masih ada sekitar lima sampai dengan stasiun balotan tahu enggak bapaknya ini Pak Mariono ini ternyata tahun 2018 saya pernah dibantu beliau ini dia dibantu beliau waktu saya bawa sepeda jadi ceritanya baru nggak tadi jadi ceritanya saya dari stasiun Tugu mau ke ini ke Kiaracondo jadi acara sepeda waktu itu di palintang terus beliau yang bantu saya taruh sepeda ternyata barusan tadi beliau lagi bisa akan bisa dicampang nanti saya mau coba sama beliau terus saya kasih ini foto waktu beliau bantu saya pukul 12.18 kita sudah sampai di stasiun bundi dan ternyata lumayan banyak juga yang mau turun itu mereka bingung karena disini gak ada apa namanya waktu itu mereka bingung karena disini gak ada itu memang buat turun jadi harus ke sebelah dulu pukul 12.15 sampai ke arah tapi sini masih lumayan masih satu jam lebih baru sampai apa namanya ke tawang ini kan sampai sampai turun masih bisa buat tidur ini tadi kalau dari di maut turun ke lawan tadi mereka akan berada ke arah berbong satu banget dua ke satu disana karena disini apa dalam jadi mereka pindah kesana pukul 19.20 sampai di beliau jadi jadi beliau jadi salah satu stasiun lama kalau siang bagus terus misalkan kita dari arah pengarang ke solo kita akan bagus bisa di foto berarti nanti satu jam lagi sampai di stasiun talang tapi sebelum jati nanti kalau gak salah stasiun berbong apa-apa baru setelah itu baru stasiun di kapal talang pukul 20.19 sini kita sudah sampai di terminal stasiun Tawang sebentar lagi kita turun di sini nah waktunya turun nah selesai ini kita akan perjalanan live bis terus jam 12-an mungkin sampai rangka oke kita turun dulu dalam kemud... sebentar lagi Terima kasih telah menonton!